Kita saksikan babak kedua apakah PORSEKM A akan berhasil mempertahankan keunggulan Ataukah akan menambah bundi-bundi golnya Ataukah sebaliknya tunat besar UFU akan bisa menyamakan kedudukan Ataupun malah bisa memenangkan pertandingan pada sore hari ini Dari tempat kami menyertai kembali sudut pandang mata kita ke arena pertandingan Selamat menyaksikan pertandingan babak kedua antara kesebelasan PORSEKM A Berhadapan dengan kesebelasan tunat begawi dan turnamen PORSEKM K4 ini Disponsori langsung oleh field kita bersama Bang Ismail Saleh Kita nantikan nampaknya satu serangan dibangun oleh kesebelasan PORSEKM A Salah satu lemparan ke dalam melakukan kerjasama tadi Hensel nampaknya nomor 714 Surojo tadi jelas di depan wasitnya memimpin jalannya pertandingan Satu peluang lakukan umpan datar melalui sayang kamar nomor 28 Sofian Hadi angkat ke depan kita matikan terjadi Perputan Basuki nomor 29 tadi Nampaknya sudah berdiri pada posisi ofit Hakim Jarin pertama nampaknya mengangkat bendera tinggi-tinggi Lakukan kali ini dari sektor pertahanan Idrus Mandir Lakukan dengan satu perjangan kaki kanan Mencoba lakukan heading nomor 25 Berputan kita matikan umpan dorong ke depan Patah di kaki Iwan Betai Lakukan kembali satu nomor 7 Mengarah ke Edo Arahkan bola ke belakang Pengatur serangan Arahkan bola Patah di kaki nomor 22 Tadi nampaknya Abdul Ajir Lagi-lagi pergerakan Muhammad dari Sekirut Terpang kepada posisi ofit tadi Lakukan Ajir Kerjasama tarik kembali Cukup bagus Ajir Mencoba memperagakan umpan dari kaki ke kaki Anak-anak Tunas Betawi Kita nantikan kali ini Olah bola dilakukan nomor 15 Salah kali ini Nampaknya patah di kaki nomor 22 Subur Padi Lakukan kerjasama Nomor 15 Dorong bola ke depan Hartono Kita nantikan Mencoba terjadi Moping body Edo Dengan nomor 18 Sudara-sudara Nampaknya tadi Bola mengangir Sudah meninggalkan Garis dari lapangan Lakukan kali ini Nomor 15 Dari kesebelasan Forsakem A Kita nantikan saja Sudara-sudara Satu serangan tadi Dilakukan oleh Wawan Setiaan-wawan Nampaknya lagi-lagi Bola meninggalkan Garis tipis Dari Stadion Dini Forsakem Lakukan lemparan ke dalam Kesebelasan Tunas Betawi Perkutan di sekor 8 tengah Angkat bola ke depan Satu sentuhan dada Lakukan nomor 15 Masuki Angkat bola ke depan Begirai bebas Nomor 15 Kita nantikan Dua pemain Mengapit pergerakan Nomor 15 Budi pemain yang dimasukkan Bapak kedua ini Kita nantikan kali ini Lakukan olah bola Dari kaki ke kaki Mengalir Tampaknya kita nantikan Kolaborasi Pemain-pemain Tahan dari Kesebelasan Tunas Betawi Alurkan bola ke depan Mencoba Sopian Hadi Nomor 15 Delapan Satu prop bola Tadi Kemengarah ke depan Penjaga kawan Bemen Nampaknya Yang matuk Menggantikan Demi polo Kita nantikan kali ini Satu serangan Mencoba dibangun Nomor 15 Kandas Sudara-sudara Nampaknya tadi Kurang Mencoba yang dilakukan Wawan Nomor 15 Nomor 15 Hartono Tadi tidak memberi ruang Terhadap pergerakan Dari Wawan Setiawan Satu tendangan bawah Penjaga kawan Sosnadi Nomor Punggung kosong Letakkan bola Ancang-ancang Sejenak Hartono Arahkan bola Yang ditujuh Nampaknya Nomor Punggung Sembilan Tadi kurang Sempurna Lakukan Basuki Kita nantikan Saja Masih Nomor Punggung 15 Tadi Masih Kita nantikan Satu heading Arah Hal kali ini Satu Posisi Nampaknya Dorongan Jelas Tadi Dilakukan Terhadap Pergerakan Wawan Setiawan Pemain yang Cukup Handal Pada sore Hari ini Diturunkan Oleh Porsekem A Yang mempunyai Mental cukup Bagus Tertanding Pada sore Hari ini Dengan Sifat Sportifitas Dan Fire Nampaknya Untuk Mensukseskan Turnamen Porsekem Kapupat Lakukan Kelini John Arah Yang bersiap Siap Nampaknya Lakukan Gerak Tipu Sudah Dilakukan Tadi Nomor Punggung 14 Surojo Maksudnya Gerak Tipu Kumpan Kedepan Dengan Pergerakan John Arah Nampaknya Kurang Sempurna Tadi Yang dilakukan Oleh Surojo Kita Nantikan Sudara Satu Serangan Dirangkai Oleh Kesebelasan Dunan Betawi Melalui Kaki Nomor Punggung 10 Kurang Sempurna Lagi-lagi Kandas Kita Nantikan Duni Tadi Kita Nantikan Kirud Mencoba Dia Menyusuk Ke bagian Depan Lemah Lemah Sudara-sudara Kaki Kiri Yang Dihentakan Oleh Doris Kirud Tadi Hanya Satu Lawan Langsung Dilakukan Oleh Sektor Pertahanan Kesebelasan Tunas Betawi Kita Nantikan Serangan Kembali Dibangun Oleh Tunas Betawi Arahkan Bola Jauh Dari Nomor Punggung Dua Abdul Ajir Mencoba Menyisir Saya Kanan Terjadi Moping Bodi Lagi-lagi Kita Nantikan Jadi Kobra Berhadapan Dengan Sopi Yang Hati Berdiri Bebas Dia Angkat Bola Kejatuh Pertahanan Berbahaya Satu Pendangan Tadi Mencoba Kesudut Kanan Sempit Penjaga Gawang Pemen Namun Apada Yang Nampaknya Nasi Sudah Jadi Tumur Satu Halauan Yang Dilakukan Dibiarkan Saja Pola Mengalir Mendinggalkan Dari Garis Penjaga Gawang Pemen Kita Nantikan Sudara Sudara Hidrus Pandir Arahkan Bola Sudah Tinggi Datanya Pola Mencoba Songsong Di Sana Edo Cukup Bagus Kita Diri Pada Posisi Osep Hakim Garis Dua Mengangkat Bendera Tinggi Tinggi Nampaknya Jelas Tadi Satu Pergerakan Wawan Setiawan Diri Pada Posisi Osep Kita Nantikan Sudara Angkat Polak Kembali Perbutan Di Mencoba Satu Sekelan Bola Dilakukan Cukup Bagus Kita Nantikan Berhadapan Dengan Penjaga Gawang Satu Kek Kek Kiri Berhasil Sudara Sudara Basuki Dengan Insting Tinggi Meletakkan Bola Kesudah Sebelah Kiri Penjaga Gawang Pemen Merobek Jalan Sementara Merubah Skor Di Skoring Bot Nampak Satu Dua Satu Dua Tunas Betawi Memperkecil Ketinggalan Abone